Alat dan bahan Kabel LAN SPC CAT6 Kemudian konektor CAT6 Selanjutnya plug boot LAN Untuk alatnya, tang krimping Disini saya menggunakan alat pengupas kabel Oke, sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel saya Agar dapat berkembang di dunia per-youtubean Lanjut Hal yang pertama yang saya lakukan adalah Mengupas kabel LAN Dimana ukurannya disesuaikan saja Kemudian masukkan plug boot pada kabel LAN Oke, setelah itu Pilah kabelnya Kemudian buka gulungan kabel Dengan menggunakan potongan dari kulit kabel Terima kasih telah menonton! Oke, setelah semua dibuka gulungannya Kemudian potong bagian tengah kabel Atau plastik bagian tengah kabel Karena saya menggunakan kabel CAT6 Di dalam kabelnya terdapat serat plastik Atau penyekat plastik Selanjutnya, luruskan kabel Dengan menggunakan alat pengupas kabel Atau bisa juga menggunakan obeng Seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, luruskan kabel Berdasarkan urutan kabel berikut Orange putih Orange Hijau putih Biru Biru putih Hijau Coklat putih Kemudian coklat Hasil akhirnya adalah seperti ini Rapikan kabel serapi mungkin Agar tetap pada posisi warna Seperti gambar Nantinya konektor akan dimasukkan Seperti ini ke kabel Setelah itu Potong kabel dengan tang krim pink Sampai berbunyi klik Kemudian masukkan kabel ke konektor Hingga betul-betul Ujung kabel ada di ujung konektor Terima kasih telah menonton! Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Jepit kabel dengan tang krim pink Sampai berbunyi klik Hasil akhirnya adalah seperti ini Kemudian rapikan plug boot Atau masukkan plug boot ke konektor Sehingga kabel Betul-betul menjadi rapi Beginilah hasil akhirnya Kemudian lakukan hal yang sama Pada ujung satunya Terima kasih telah menonton! 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 ujung dari konektor sudah dipastikan tanpa tester pun kabel tetap bisa digunakan hasil akhirnya adalah seperti ini oke demikian tutorial cara kerimping kabel lanket 6 jangan lupa like dan subscribe jika ada pertanyaan komen di bawah terima kasih selamat menikmati